Pihak lapas kelas 2 Mawaropadang tengah menyelidiki keterlibatan petugas lapas dalam membantu penyelundupan ponsel ilegal yang digunakan para napi dalam beraksi. Pasalnya sebelumnya dua narapidana di lapas tersebut menjadi otak penyelundupan pengedaran 2 kg sabu dan 6.000 butir ekstasi di Provinsi Sumatera Barat yang diringkus oleh BNNP Sumbar beberapa waktu lalu. Saat ini pihak lapas masih melakukan pendalaman namun indikasi petugas menyelundupkan ponsel ke lapas ada karena di pintu masuk utama lapas pihak keluarga yang membawa makanan selalu diperiksa dengan metal detektor. Kepala lapas kelas 2A Mawaropadang Erawi Harto menyebut adanya tiga orang oknum pegawai lapas kelas 2A Mawaropadang diduga kuat terlibat dalam penyelundupan ponsel ke narapidana. Karena ponsel lah yang menjadi biang masih maraknya peradaran narkoba yang dilakukan oleh para napi. Ia menegaskan jika pegawai lapas terlibat membantu penyelundupan ponsel ke narapidana, pihaknya akan menyampaikan kepimpinan untuk memindahkan pegawai lapas tersebut ke lapas Nusa Kambangan seperti yang telah terjadi sebelumnya. Begitu juga dua narapidana yang menjadi otak pengedaran narkoba tersebut jika prosesnya di BNNP telah selesai maka dua napi tersebut juga akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Untuk proses internal karena yang bersangkutan masih berada di BNNP, mungkin setelah mereka nanti kembali ke lapas Padang kita akan melakukan kedalaman. Dari mana mereka ini mendapatkan handphone. Jika itu melibatkan petugas, saya sudah sampaikan berdua kali bahwa kita akan melakukan tindakan tegas. Dan kami akan menyampaikan kepada pimpinan bahwa yang bersangkutan untuk dipindah tugaskan ke Nusa Kambangan seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Yang dipindah tugaskan itu siapa Pak? Ya, pegawai yang menyeludupkan handphone. Nah, kemungkinan juga bagi warga binaannya juga, kalau nanti prosesnya sudah selesai kita akan pindahkan ke Nusa Kambangan. Berapa orang yang dipindahkan ke Nusa Kambangan? Sejauh ini untuk petugas karena belum dikembalikan, kita belum ada pendalaman, siapa saja petugas yang terlibat. Jadi kita belum, nanti akan kita sampaikan. Apabila nanti sudah ada pegawai yang terlibat dan terbukti memang dia menyeludupkan, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekarang. Saat ini pihak lapas juga melarang seluruh pegawai lapas kelas 2A Padang yang membawa ponsel ketika beraktivitas di dalam lapas. Ponsel para pegawai tersebut dititipkan di bagian portir atau pintu masuk utama lapas. Syauluddin, Padang TV